Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Noor, tetap di Changsaya Project DM Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya, jadi alat ini adalah alat monitoring suhu tubuh ya atau suhu ruangan, suhu benda juga bisa ya teman-teman ya, dengan menggunakan ESP Duino 32. Nah kalian bisa lihat ya ini ada ESP Duino 32, nah kelebihan dari ESP Duino 32 ini yaitu adisinya bisa lebih dari satu ya teman-teman ya, dan juga dia itu bisa connect ke internet teman-teman. Jadi seperti itu ya, jadi seperti biasa kalau kita pakai ESP Duino 32 ini, nah kita pastinya akan terkonek ke blink ya teman-teman ya, jadi disini kita bisa lihat ya, disini ada suhu ya, nah disini ada suhu, nah suhu yang dipakai apa? Sensor suhu yang dipakai yaitu ya disini adalah ini teman-teman, disini saya ada MLX 90614 seperti ini ya bentuknya ya, jadi seperti ini ada penutupnya gini ya, dan juga dalamnya seperti itu. Ya seperti ini ya teman-teman ya, jadi untuk jaraknya nanti kita akan cek ya, seperti apa untuk jaraknya. Oke sekarang kita akan uji coba ya, oh ya untuk komponennya ya teman-teman ya, disini saya menggunakan ESP Duino 32, kemudian disini ada LCD 16x2 dan I2C ya seperti biasa. Kemudian disini ada sensor MLX 690614, oke ya teman-teman ya, sekarang kita akan uji coba bagaimana untuk cara kerjanya ya, jadi disini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, disini suhu ruangan ya, yang terdeteksi yaitu suhu. Oke teman-teman, sekarang kita uji coba untuk alatnya ya, jadi seperti apa hasilnya, nah disini ya saya sudah ada blinknya, nah sekarang saya akan run ya teman-teman ya blinknya ini. Nah kalian bisa lihat ya, ini sudah jalan ya, jadi nilai dari sensor suhu ini sebelum ada objek di depannya ya teman-teman ya, dia mendeteksi sekitar 28, 28,6 lah ya, nah kalian bisa lihat disini juga nih, 28, ya. Oke berarti sama ya teman-teman ya, dengan yang disini ya, nah ini sama, hasilnya yang di blink dan di LCD sama ya teman-teman ya. Oke nah sekarang kita akan uji coba ya, untuk lebih mudahnya ya, ini saya taruh disini aja ya teman-teman ya, untuk blinknya, nah supaya lebih mudah untuk pembacaannya seperti apa gitu ya. Nah dilihat ya disini ya teman-teman ya, ini belum ada objek, nah sekarang saya akan taruh tangan saya ya teman-teman ya disini ya, seperti apa nanti pembacaannya gitu ya. Nah disini ya, oke kalian bisa lihat untuk nilainya ya, disini ya, saya taruh tangan saya disini ya, nah itu bisa lihat ya, jadi nilainya 32, ya 33 lah ya, 32, 33 lah ya, nilainya segitu. Jadi dia naik ya teman-teman ya, pada saat ada tangan saya disini, nilainya naik, nah sekarang coba ya, saya lepas tangan saya, nah saya hindarkan dari sensor, nah dia langsung berubah ya teman-teman ya nilainya yang disini ya, saya dekatkan dengan tangan saya, nah nilainya naik, kemudian saya hindarkan, nah gini ya, nilainya dia, sekitar ya, sekitar ya, kembali ke normal ya, oke teman-teman ya, kalian bisa lihat itu, yang ada di LCD nya juga kalian bisa cek ya, disini dan disini, nah ini saya kasih tangan lagi, 33 ya teman-teman ya, jadi 33, oke, nah sekarang, sekarang ini ya teman-teman ya, kita akan lakukan kasih tangan, tapi tidak terlalu dekat teman-teman, jadi tadi kan disini ya, ya, nah sekarang saya taruh disini, nah seperti apa gitu ya teman-teman ya, apa dia bisa membacanya, dan ternyata bisa ya teman-teman ya, ternyata bisa membacanya dia, saya taruh agak jauhan gini teman-teman, ternyata dia terbaca teman-teman ya, nilainya 32an lah ya, nah sekarang saya hindarkan, nah dia segitu, nilainya ya, nah segitu ya teman-teman ya nilainya, saya kasih tangan saya disini, coba ya, nah gini, nah nilainya segitu, ya 32an lah, sana ya teman-teman, jaraknya jadi lumayan jauh loh ini ya, dia bisa membaca, oke teman-teman ya, nah ini saya lepas lagi, coba ya, dilihat itu, nah dia nilainya turun, oke sekarang bagaimana kalau solder gitu ya teman-teman ya, jadi disini ada solder ya, yang akan saya uji coba ke sensornya ini, seperti apa, ini panas ya teman-teman ya, soldernya panas, sudah saya hidupkan, nah coba saya taruh disini teman-teman, nah ini ya, nah seperti apa disana, nah bisa kalian lihat ya, nilainya yaitu naik 142an derajat ya teman-teman ya, disini, nah disini ya, nah pada saat nggak ada solder, dia nilainya kembali ke 28, ya, pada saat ada solder disini teman-teman, saya taruh disini, nah bisa kalian lihat ya untuk kecepatan pendeteksianya gimana gitu ya, nah ini saya fokuskan disini ya, oke, nah sekarang kalian bisa lihat ini, nah, dia naik ya teman-teman ya, tiba-tiba naik, naik, nah gini ya, naik, nah pada saat saya fokuskan gini, dia naiknya, dia naiknya lumayan cepat sih ya, naiknya lumayan cepat ya teman-teman ya, sampai dia seratusan, nah itu seratusan ya teman-teman ya, mungkin harus tepat sekali ya teman-teman ya, di area sensingnya dia, jadi sensornya disini, nah ini di lubangnya ini, dia harus di hadapannya persis ya, jadi harusnya disini nanti ya, nah bisa dilihat ya itu ya nilainya, nah jadi kalau dia persis di depannya gini, gini ya teman-teman ya, nilainya dia seratusan ya teman-teman ya, nah pada saat saya hindarkan ya, nah dia langsung kembalikan 28, jadi sangat cepat sekali ya teman-teman ya, nah itu ya, dia cepat itu naiknya ya teman-teman ya, nah kalau kalian bisa lihat itu, nah ini saya paskan ya di tengah-tengahnya itu, nah itu dia naik, seratus, oke ya, 99, nah seratus, seratusan lebih dikit ya, oke teman-teman mungkin cukup sekian saja ya, untuk demo dari alat ini ya, jadi saya udah uji coba, untuk bagian sensor non-kontak ya, so non-kontak berbasis ESP32 ini, nah bagi kalian itu, ingin bertanya-tanya atau kebingungan ya teman-teman, yang mengenai cara untuk pemasangan, atau cara untuk coding, silahkan saja kalian bisa via email di deskripsi ya, atau komentar di halaman Youtube di bawah ya teman-teman ya, oke teman-teman mungkin cukup sekian saja, untuk bertanya-tanya atau dan coding dari alat ini, akan saya taruh di blog saya disini ya teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya, yang tentunya berbasis mikrocontroller, saya Anwar pamit, selamat pagi, daaah Terima kasih.